Intro Arak-arakan bapak dan ibu-ibu yang membawa makanan yang diiringi musik tradisional gadang tasa ini merupakan kegiatan awal dari proyek akhir kurikulum merdeka yang dilaksanakan siswaman 1 Padang Pariaman. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kanwil Kemenaksumbar ini diberi tema literasi budaya 3. Pasalnya literasi budaya untuk sekolah tersebut sudah yang ketiga kalinya. Dalam literasi budaya 3 ini, Man Satu Padang Pariaman selain menampilkan simulasi batagapang hulu, mereka juga menggelar tari pasombahan, randai, dan tari kontemporer lainnya. Dalam literasi budaya 3 itu, siswaman 1 Padang Pariaman juga menggelar bazar berupa prakarya yang merupakan hasil karya mereka sendiri seperti honeycraft bunga, kursi meja hias, dan kerajinan lainnya. Selain itu, mereka juga membuka pasar kuliner yang menyajikan makanan dan minuman khas Minangkabau serta makanan dan minuman kekinian. Dalam kegiatan itu, Man Satu Padang Pariaman juga melakukan kerjasama dengan perkumpulan yang dinamakan Generasi Muda Peduli Adat Budaya Alaminangkabau atau Gempama, Pembina Gempama MZ Datuk Bungsu Rangkayo Rajo Mangkuto, pada kesempatan itu mengapresiasi Man Satu Padang Pariaman dalam mengupayakan melestarikan seni budaya adat alaminangkabau di sekolah tersebut. Sangat mengapresiasi keluarga besar Man Satu Padang Pariaman yang mau melestarikan salah satu item adat, seni, dan budaya yaitu yang dimaksud, yang dipokuskan kepada Patagak-Gadang melewakan hal. Kita akan membuat pergelaran simulasi Patagak Gala Bagadang Datuak dan disimulasikan oleh anak-anak kita dan juga kesenian-kesenian tradisional dan koterkorer. Di situ ada randai, persambahan, dan seluruh anak-anak kelas 10, 11, 12 ikut di dalamnya. Dan juga ada pergelaran bazar dan kuliner-kuliner daerah yang ditampilkan oleh anak-anak kita dan juga karya-karya dari prakaryaan anak-anak kita yang bernuansa Padang Pariaman. Jadi ketika anak-anak itu belajar teori, belajar tentang konsep-konsep, implementasinya ada di projek yang kita sebut dengan projek pembuatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam projek ini anak-anak dilatih sesuai dengan tema-tema. Yang hari ini temanya adalah literasi budaya. Jadi literasi budaya ini mengajarkan kepada anak-anak kekayaan budaya yang ada di daerah itu itu menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.